Informasi berikutnya, jenazah perempuan dievakuasi di tengah banjir yang melanda Makassar, Sulawesi Selatan. Korban diduga terjatuh di dalam rumah dan terluka di bagian kepala. Keluarga histeris saat mengetahui Ika Surya Ningsih terkapar di dalam rumah di Kecamatan Talu, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin pagi. Diduga ia terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala. Saat diperiksa, korban sudah tak bergerak. Tubuhnya langsung dibawa ke Puskesmas dengan menggunakan perahu karet. Warga dan petugas pun terpaksa menerjang banjir yang saat itu memang tengah melanda Makassar. Banjir merendam hampir seluruh kota Makassar, Sulawesi Selatan sejak Senin kemarin. Ratusan warga kini terpaksa mengungsi. Diduga curah hujan yang tinggi dan air lalu pasang sebagai penyebab banjir. Tim Liputan, Kompas TV